Mengapa orang bisa kena diabetes dan gula darahnya susah turun? Dan apakah Anda salah satunya yang mengalami hal tersebut? Diabetes bisa disebabkan oleh pola hidup yang tidak sehat. Salah satunya adalah pola makan. Pola makan yang kurang baik seringkali diawali dengan pemilihan sarapan yang kurang tepat. Bagi sebagian orang, sarapan dijadikan momen untuk mengkonsumsi makanan berat yang berkarbohidrat tinggi, seperti bubur ayam, mie goreng, nasi uduk, atau lontong sayur. Sayangnya, hal ini harus dihindari, karena jika diterapkan dalam waktu lama, bisa menyebabkan gula darah naik sepanjang hari. Secara sederhana, tubuh memiliki sistem untuk mengolah karbohidrat dalam makanan menjadi gula. Gula kemudian masuk ke dalam sel tubuh untuk diubah menjadi energi dengan melewati gerbang yang ditutup oleh reseptor insulin. Namun gerbang ini hanya bisa dibuka oleh hormon insulin. Ketika asupan gula berlebih, reseptor dan hormon insulin harus bekerja ekstra. Lama kelamaan, reseptor insulin menjadi rusak, sehingga tidak bisa lagi merespon insulin untuk membuka gerbang sel. Oleh sebab itu, otak merintahkan pankreas untuk terus memproduksi insulin, karena mengira hormon insulin yang dihasilkan sudah tidak cukup. Kondisi ini disebut resistensi insulin. Ketika ini terjadi, maka gula hanya akan beredar dalam darah, yang menyebabkan kadar gula darah menjadi tinggi dan sulit turun. Jika tidak segera diatasi, kondisi ini dapat menyebabkan berbagai gejala, seperti berat badan turun drastis, mudah lapar dan haus, sering buang air kecil, dan kesemutan. Kalau dibiarkan, kondisi ini bisa menimbulkan berbagai komplikasi lain yang lebih serius. Tapi, jangan khawatir, karena kadar gula darah tinggi pada diabetes tipe 2 dapat kembali stabil. Cara terbaik untuk mengatasi diabetes dari akarnya adalah menerapkan pola makan sehat dan teratur, dimulai dengan pemilihan sarapan yang tepat. Karena menurut berbagai penelitian, sarapan yang tepat dapat menurunkan resiko resistensi insulin. Lalu, sarapan apa yang tepat dan aman untuk penderita diabetes? Menurut penelitian dari World Journal of Diabetes, konsumsi makanan yang mengandung multigrain seperti gandum, biji-bijian, dan kacang-kacangan dapat meningkatkan sensitivitas insulin sehingga membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil. Tapi, rasanya tidak mudah jika setiap hari harus menyiapkan berbagai jenis biji-bijian dan belum tentu nutrisi yang dibutuhkan terpenuhi, apalagi tubuh butuh energi yang cukup untuk beraktivitas. Maka dari itu, sekarang sudah ada M. Gannic Multigrain. Minuman multigrain khusus penderita diabetes yang dapat dikonsumsi sebagai sarapan dan cemilan malam untuk membantu penyempurnaan pola makan diabetes. Mengandung karbohidrat kompleks serta indeks glycemic yang rendah, M. Gannic Multigrain sangat praktis dikonsumsi, memberikan rasa kenyang tahan lama, sekaligus dapat memenuhi nutrisi penderita diabetes. Dengan formula glukostabil, M. Gannic Multigrain terbukti efektif membantu perbaikan reseptor insulin sekaligus meningkatkan sensitivitasnya, sehingga dapat menurunkan dan menjaga kestabilan gula darah dalam jangka panjang. Jadi, sudah tahu kan kenapa orang bisa kena diabetes dan bagaimana cara mengatasi gula darah yang susah turun? Ambil langkah yang tepat, atas gula darah tinggi sampai ke akarnya bersama M. Gannic Multigrain.